Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa Dalam rangka mengkaji kitab Tolabul Ilmi Membahas kitab bertemakan fikir ibadah Kitab Nailul Raja Syarah Safinatul Naja Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad SAW Beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman Amin, amin, ya Rabbil Alamin Kau muslimin dan muslimat, a'azan ya Allah wa'iyakum Pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai pembahasan kitab Nailul Raja ini Dan pembahasan terakhir yaitu kita telah sampai ke pembahasan istinjak Dan kita sudah membahas 4 poin dari permasalahan istinjak Yaitu pengertian istinjak apa, kemudian rukun istinjak, hukum istinjak, dan tingkatan-tingkatan istinjak Dan sekarang kita insya Allah memasuki poin yang kelima Dari bab istinjak, yaitu syurutul istinjak bilhajar Syarat beristinjak dengan menggunakan batu Jadi kemarin terakhir kita membahas tingkatan-tingkatan istinjak Marotibul istinjak ada 3 Yang pertama menggunakan batu, kemudian air Itu yang paling afdal Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan air saja Ini tingkatan yang nomor 2 Dan tingkatan yang ketiga adalah istinjak dengan menggunakan batu saja Atau istinjak dengan batu ini berbeda dengan kasus tayammum Yang artinya meskipun ada air Seseorang tetap diperbolehkan untuk beristinjak dengan batu Meskipun ada air Sedangkan tayammum itu tidak boleh Tayammum hanya diperbolehkan jika tidak ada air Atau ada air tapi tidak mampu untuk menggunakannya seperti sakit dan yang lain sebagainya Nah makanya disini musannif rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita Apa saja syarat-syarat beristinjak jika menggunakan batu saja atau istijmar Langsung saja kita baca Qalal musannif rahimahullahu ta'ala Syurutu ijizail hajari thamaniyah Pertama beliau akan membahas dulu Apa yang dimaksud dengan hajar syari'i Apa yang dimaksud dengan batu yang sah digunakan untuk beristinjak Nah pertama belum menjelaskan apa itu syarat Syarat adalah secara bahasa Ma'ananya alamah, tanda Dan secara istilah syarat artinya Jika sesuatu itu tidak ada Jika syarat tidak ada Maka tidak ada hukum Tetapi jika syarat ada Maka bisa ada hukum, bisa tidak Misal contohnya Syarat sah solat adalah berwudu Toharah Maka jika seseorang Solat tanpa toharah Maka tidak sah solatnya Ini dia yang dikatakan Ma'yalzamu min adamihi al-adam Jika tidak ada syarat Tidak ada hukum Jika tidak ada wudu Tidak sah solat Lalu Wala yalzam min wujudihi Wujudun wala adam lidatihi Tapi jika ada wudu Belum tentu harus solat Gitu Bisa saja orang berwudu Untuk Mau tidur misalnya Atau berwudu Untuk membaca Quran Misalnya Ya Jadi tidak mesti Jika ada syarat Tidak mesti harus ada hukum Bisa ada Bisa tidak Kemudian Dan yang dimaksud dengan Hajar disini Batu yang sah Untuk digunakan Beristinjak Yaitu Jadi ada empat Sifatnya Segala Yang kering Kullu jamit Yang kering Tahir suci Qali' Bisa mengangkat najis Dan Bukan Sesuatu yang Dihormati Atau dimulyakan Muhtaram Maka Fala yujizi'un najis Wala ghairul qali' Limulusatihi Aau Rahawatihi Mathalan Maka Tidak sah Beristinjak Dengan Benda najis Ya Tidak sah Beristinjak Dengan Benda najis Atau Tidak sah Juga Beristinjak Dengan Benda yang Tidak Mengangkat Najis Tidak Kasat Tidak Kasar Seperti Misalnya Beristinjak Dengan Plastik Plastik Tidak Bisa Menghilangkan Najis Tidak Bisa Mengangkat Najis Justru Kalau ada Orang Kotoran Disini Di tangan Darah Misalnya Terluka Dia Mau Hilap Pakai Plastik Ya Pakai Plastik Maka Yang ada Darahnya Itu Semakin Menyebar Bukannya Terangkat Tapi Malah Semakin Menyebar Maka Tidak Bisa Kalau Pakai Plastik Beristinjak Karena Tidak Mengangkat Najis Dan Tidak Juga Boleh Beristinjak Dengan Benda Yang Di Ihtiramkan Yang Dimuliakan Seperti Apa Seperti Beristinjak Dengan Menggunakan Buku-buku Ilmu Buku-buku Ilmu Syari Atau Buku-buku Alat Ilmu Syari Seperti Buku Bahasa Arab Ini Ilmu Alat Atau Nahusaraf Balaghah Dan Lain Lain Maka Beristinjak Dengan Sesuatu Yang Dimuliakan Seperti Buku Atau Buku Pelajaran Atau Buku Ilmu Syari Dan Lainnya Itu Tidak Sah Karena Dia Muhtaram Apalagi Yang Tidak Sah Contohnya Yang Dia Muhtaram Makanan Makanan Tidak Sah Seseorang Beristinjak Dengan Menggunakan Makanan Misal Beristinjak Dengan Ayam Goreng Misalnya Karena Dia Termasuk Makanan Termasuk Sesuatu Yang Muhtaram Yang Dimuliakan Begitu Juga Tadi Dikatakan Kulu Jamit Semua Yang Kering Artinya Syarat Batu Syari'i Disini Dia Harus Kering Kalau Pakai Batu Yang Basah Makan Tidak Sah Istinjak Maka Misalnya Orang Beristinjak Menggunakan Tisu Basah Maka Tidak Sah Istinjak Jadi Disini Tisu Kalau Tisu Kering Sah Kenapa Tisu Kering Itu Kan Dia Pertama Benda Kering Padat Kering Kemudian Kemudian Tahir Suci Kemudian Yang Ketiga Dia Kali' Bisa Mengangkat Najis Dan Yang Keempat Bukan Muhtaram Maka Tisu Bisa Menjadi Objek Batu Istinjak Alias Alat Untuk Beristinjak Hajar Syari'i Kalau Kering Tapi Kalau Tisunya Basah Maka Tidak Memenuhi Syarat Yang Tadi Jamit Maka Kalau Membersihkan Misalnya Anak Kita Buang air Kecil Atau Buang air Besar Terus Diilap Kotorannya Itu Dengan Tisu Basah Habis Itu Sudah Dipakai Lagi Maka Belum Suci Tidak Sah Istinjak Tidak Sah Tapi Kalau Mau Diangkat Pakai Tisu Kemudian Nanti Disiram Pakai Air Itu Masalah Tapi Kalau Cuman Pakai Tisu Basah Kemudian Dipakaikan Lagi Celananya Atau Dipakaikan Lagi Popoknya Tidak Sah Harus Tisu Yang Sifatnya Kering Wallahum Wa'alam Tadi Beliau Menjelaskan Apa Itu Hajar Syari'i Jadi Batu Yang Dipakai Buat Istinjak Tidak Hanya Batu Yang Ada Yang Kita Tahu Di Taman Taman Batu Keras Stone Itu Tidak Tapi Pokoknya Benda Yang Sifatnya Jamit Kering Tahir Suci Mengangkat Najis Dan Tidak Sesuatu Yang Muhtarom Oke Nah Itu Syarat Berkaitan Dengan Batunya Jadi Kalau Di Total Sebenarnya Syarat Beristinjak Dengan Menggunakan Batu Ada Sebelas Syarat Empat Syarat Berkaitan Dengan Batu Sudah Kita Baca Tadi Jamit Tahir Qali' Dan Wayru Muhtaram Dan Empat Syarat Berkaitan Dengan Benda Najis Yang Keluar Al-Kharij Dan Tiga Syarat Berkaitan Dengan Usapan Al-Masih Oke Nah Tapi Disini Musannif Menjelaskan Hanya Delapan Syarat Istinjak Dengan Menggunakan Batu Pertama An yakuna Bi thalathati Ahjar Al-Ma'na Annal awal Min syuruti Ijizail Istinjak Bil hajar Kaunuhu Bi thalathi Masahatin La aqal Berarti Ini Syarat Yang berkaitan Dengan Usapan Masih Usapannya Kalau Mau Beristinjak Pakai Batu Itu Harus Tiga Kali Usapan Bi thalathi Masahat Gak Boleh Kurang La aqal Fata'adadul Ahjar Laisa Bi qayt Falaw Masah Bi thalathati Atrafi Hajarin Muratabah Au Masah Thalatha Masahatin Bit taraf Wahid Min Hajarin Wahid Bi an Yagsilahu Wayunashifahu Ba'da Kuli Masahatin Kafah Yang disyaratkan disini adalah Tiga kali usapan Bukan Tiga batu Artinya Jika Dengan Satu batu Itu Bisa Kita Melakukan Tiga kali usapan Maka Sudah Sah Istinjaknya Asalkan Batunya Tadi Mempunyai Tiga sisi Ya Batu Pertama Dia Pakai Sisi Yang Satu Kemudian Dia Ganti Lagi Dengan Sisi Yang Kedua Untuk Mengkat Najis Najisnya Dan Dia gunakan Sisi yang ketiga Jadi Batunya Itu Punya Tiga Sisi Karena Yang penting Tiga kali Usapan Bukan Tiga batu Tapi Tiga kali Usapan Ya Atau Contohkan Disini Juga Misalnya Ada Batu Ya Batu Ini batu Misalnya Dia pakai Ini Buat Mengusap Najisnya Dia Angkat Najisnya Pakai Bagian Ini Kemudian Dia Cuci Dia Cuci Batunya Tadi Dia Cuci Kemudian Dia Ilap Sampai Kering Setelah Kering Dia pakai Lagi Bagian Yang Ini Untuk Mengangkat Najis Apakah Sah Sah Ya Tapi Mungkin Kurang Kerjaan Kalau Kata Orang Mungkin Nanti Kenapa Kok Harus Cuci Segala Macam Mending Langsung Pakai Air Aja Tapi Ini Buat Menjelaskan Ulama Menjelaskan Bahwasannya Yang Disyaratkan Itu Adalah Tiga Kali Usapan Bukan Tiga Batu Kalau Ada Satu Batu Dan Mempunyai Tiga Sisi Bisa Untuk Melakukan Tiga Kali Usapan Maka Istinjaknya Sah Kemudian Yang Kedua Syarat Yang Kedua Adalah An Yungqiyal Mahal Yungqiy Bima'na Yunazif Nah Ini Juga Syarat Yang Berkaitan Dengan Masih Dengan Usapan Maka Al-Muradu Bilmahallihuna As-Safhatu Wal-Hashafatu Wazahiru Farjil Mar'ah Was-Safhatu Ma-Yam-Damu Indal-Qiyam Wal-Hashafah Ra'usul Zakat Nah Dia Karena Istinjak Itu Membersihkan Dari Dua Jalan Yaitu Kubul Dan Dubur Maka Kotorannya Harus Bersih Dari Dua Tempat Itu Nah Apa Maksudnya Disini Artinya Dengan Batunya Tadi Dengan Tiga Kali Usapan Itu Membersihkan Najisnya Membersihkan Zat Najisnya Sehingga Tersisa Hanya Sedikit Saja Sedikit Saja Yang Sudah Tidak Mungkin Lagi Diangkat Dengan Batu Maka Saat Itu Sudah Dianggap Sah Istinjak Maka Dikatakan Disini Yunazif Dibersihkan Oleh Orang Yang Istinjak Tadi Bagian Yang Tempat Keluar Najis Itu Bi Tidak 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 Bisa Lagi Diangkat Pake Batu Maka Saat Itu Dia Sudah Sah Istinjak Dan Kalau Dia Mau Berwudu Masalan Ya Untuk Sholat Maka Sudah Diperbolehkan Artinya Istinjak Sudah Sah Najisnya Dikatakan Sudah Terangkat Meskipun Tersisa Bekas Yang Sedikit Ya Itu Yang Mana Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Batu Yang Kecil Atau Dengan Air Jadi Bekasnya Itu Hanya Bisa Hilang Dengan Air Ya Benda Najisnya Sudah Hilang Sisa Bekas Yang Sedikit Yang Tidak Akan Bisa Hilang Kecuali Dengan Air Nah Nah Kalau Udah Dengan Tiga Kali Usapan Tapi Najisnya Belum Bersih Masih Ada Benda Najisnya Maka Wajib Ditambah Satu Lagi Wajib Jadi kan Minimal Tiga Kali Usapan Boleh Kurang Artinya Kalau Dengan Dua Kali Usapan Atau Satu Kali Usapan Najisnya Sudah Terangkat Tetap Minimal Tiga Kali Usapan Minimal Nah Kalau Sudah Tiga Kali Usapan Najisnya Masih Ada Maka Wajib Tambah Satu Kali Usapan Lagi Sampai Najisnya Itu Terangkat Nah Kalau Sudah Empat Kali Usapan Dan Najisnya Sudah Hilang Sisa Bekas Yang Sedikit Itu Tadi Maka Disunahkan Untuk Mengganjilkan Bilangan Yang Tadi Empat Kali Usapan Sudah Bersih Maka Tambah Satu Kali Lagi Menjadi Lima Kali Usapan Karena Untuk Ganjil Supaya Ganjil Jadi Al-Inqa Wajib Membersihkan Najis Dari Tempat Keluarnya Itu Wajib Tapi Al-Itar Sunnah Mengganjilkan Bilangan Itu Disunahkan Yang ketiga Wa'alla Yajifa An-Najis Syarat Yang ketiga Diperbolehkannya Beristinjak Dengan Menggunakan Batu Adalah Najisnya Tidak Boleh Kering Wal-Makna Anna Thalith Min Syuruti Ijza Il Istinja Bilhajar Alla Yajmudal Al-Khariju Kulluhu Au Ba'aduhu Bihaithu La Yaqla'uhu Al-Hajar Falabudda An Yakuna Rotban Au Jamidan Yaqla'uhu Al-Hajar Alla Yajmudal Yaitu Alla Yajifah Tak Boleh Najisnya Tadi Yang keluar Itu Kering Mengering Baik Semuanya Maupun Sebagian Ya Misalnya Ada orang Buang air Kecil Nah Dia Enggak langsung Istinjak Kemudian Kering kan Air Kencingnya Yang ada di Kemaluannya Kering Sudah Kering Maka 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 Saat Itu Dia Tidak Boleh Lagi Beristinjak Dengan Batu Harus Beristinjak Dengan Air Ya Falabudda'an Yakuna Al-Khariju Maka Syaratnya Najis yang keluar itu Masih dalam Keadaan Basah Yang bisa Diangkat Dengan Batu Batu Syari'i Kalau sudah Mengering Ya Maka Harus Menggunakan Wajib Menggunakan Air Atau Jamidan Yaqla'ul Hajar Atau Dia Sudah menjadi Keras Tapi Masih bisa Diangkat Pake Batu Tapi Kalau Udah lah Kering Dan Gak Bisa Diangkat Lagi Pake Batu Ya Maka Ta'ayyana Isti'amalul Ma' Maka Wajib Menggunakan Air Sudah Tidak Boleh Lagi Menggunakan Batu Syarat Yang Keempat Ya Tadi Berarti Masih Berkaitan Dengan Syarat Masah Yang Musab Yang Keempat Nah Ini Syarat Yang Berkaitan Dengan Sesuatu Atau Najis Yang Keluar Dari Dua Jalan Itu Najisnya Itu Tidak Tidak Berpindah Dari Tempat Berhentinya Setelah Dia Keluar Meskipun Belum Melewati Hashafah Yaitu Kepala Dakar Dan Belum Melewati Sofah Itu Bagian Mohon maaf Bagian Anus Atau Lubang Pantat Dan Sekitarnya Yang Kalau Kita Berdiri Dia Nutup Kalau Kita Jongkok Dia Terbuka Itu Dia Sofah Maka Masalah Kalau Dia Keluar Ketika Najis itu Keluar Dan Berhenti Di Sini Setelah Keluar Itu Najisnya Berhenti Di Sini Sebelum Dia Pindah Kalau Dia Tidak Pindah Dari Tempat Berhentinya Setelah Dia Keluar Itu Masih Boleh Kita Menggunakan Batu Syari Untuk Beristinjak Tapi Kalau Sudah Bergeser Dari Tempat Dia Berhenti Setelah Keluar Meskipun Belum Melewati Hasyafah Dan Belum Melewati Sofah Sudah Tidak Boleh Lagi Menggunakan Batu Harus Menggunakan Air Jayit Nah Poin Yang Kelima Ini Juga Berkaitan Syarat Dengan Al-Kharij Atau Najis Yang Keluar Najis Yang Keluar Tadi Kotoran Yang Keluar Dari Dua Jalan Al-Kubul Wad-Dubur Tadi Itu Tidak Boleh Bercampur Dengan Benda Lain Kecuali Keringat Kalau Ternyata Najis Yang Keluar Tadi Bercampur Dengan Yang Lain Meskipun Setelah Istijmar Maka Tetap Wajib Menggunakan Air Ya Wajib Menggunakan Air Misal Kayak Tadi Istinjak Pakai Menggunakan Tisu Basah Maka Ketika Dia Akan Mengusap Tisu Basahnya Ke Kemaluan Untuk Membersihkan Najis Istinjak Itu Kan Najisnya Tadi Terkena Basahan Tisu Terkena Apa Terkena Basahan Tisu Maka Ketika Terangkat Najisnya Dengan Tisu Basah Tadi Misalnya Tetap Tidak Sah Tetap Dianggap Belum Suci Belum Sah Istinjak Kenapa Pertama Karena Dia Menggunakan Tisu Basah Bukan Tisu Kering Yang Kedua Basahan Tisunya Tadi Mengenai Najis Sehingga Najisnya Bercampur Dengan Basahan Yang Ada Di Tisu Maka Jika Bercampur Dengan Benda Lain Ya Najisnya Tadi Sawa Unkanal Mukhal Itu Rotban Baik Benda Yang Bercampur Itu Sifatnya Basah Cair Kemain Wabaulin Seperti Air Atau Air Kencing Amjavan Najisan Atau Dia Benda Kering Najis Ya Benda Kering Najis Karawthin Seperti Kotoran Hewan Amjavan Tahiran Itu Takdirnya Atau Bendanya Kering Dan Tapi Suci Tadi Kan Kering Najis Itu Berdampak Nanti Mudorot Artinya Gak Boleh Pakai Batu Atau Benda Yang Bercampur Itu Sifatnya Kering Suci Seperti Kena Tanah Najisnya Terkena Tanah Misalnya Maka Juga Tetap Wajib Menggunakan Air Sudah Tidak Lagi Menggunakan Batu Tapi Disini Ada Khilaf Antara Ibn Hajar Dan Imam Romli Kalau Kata Imam Romli Kalau Najisnya Itu Bercampur Dengan Benda Yang Kering Tapi Suci Kering Dan Suci Maka Itu Tidak Masalah Alias Masih Boleh Menggunakan Batu Dalam Beristinjak Tapi Yang Kata Ibn Hajar Dan Itu Yang Dijelaskan Oleh Muson Nif Kalau Apapun Bendanya Bercampur Dengan Najis Mau Dia Kering Mau Dia Basah Mau Dia Suci Mau Dia Najis Benda Tersebut Selain Keringat Maka Itu Sudah Membuat Seseorang Tadi Harus Menggunakan Air Tidak Lagi Menggunakan Batu Yang Keenam Syarat Yang Keenam Ini Berkaitan Dengan Khorij Sesuatu Yang Keluar Najisnya Tidak Boleh Melewati Sofah Yaitu Raksud Dakar Kepala Dakar Atau Sofah Itu Tadi Lubang Lubang Anus Dan Yang Di Sekitarnya Atau Melewati Hashafah Raksud Dakar Kalau Kalau Sudah Melewati Itu Maka Dia Sudah Tidak Boleh Lagi Menggunakan Batu Bedanya Apa Dengan Poin Keempat Tadi Alayantakil Poin Yang Keempat Tadi Najisnya Itu Keluar Dan Berhenti Dimana Setelah Keluar Nah Kalau Dia Masih Berhenti Di Posisinya Belum Bergeser Ketempat Lain Masih Boleh Pakai Batu Tapi Kalau Sudah Keluar Dan Berhenti Najisnya Lalu Bergeser Dari Tempat Berhentinya Meskipun Belum Melewati Hashafah Dan Belum Melewati Sofah Tetap Kena Kewajiban Untuk Menggunakan Air Apalagi Yang nomor 6 Ini Kalau Sudah Melewati Bahkan Sudah Melewati Sudah Melewati Sofah Dan Sudah Melewati Hashafah Maka Sudah Harus Menggunakan Air Tidak Lagi Menggunakan Batu Maka Dikatakan Disini Tidak Boleh Kotorannya Al-Ghaid Yaitu Pupnya Itu Tidak Boleh Melewati Sofah Tal-Mustanji Bagian Sofah Orang Yang Beristinjak Sedangkan Kalau Kencing Itu Tidak Tidak Boleh Melewati Apa Hashafah Orang Yang Beristinjak Nah Itu Bagi Laki-laki Iza Kana Zakaran Bagaimana Dengan Perempuan Harus Lewat Mana Sudah Melewati Mana Kalau Perempuan Dikatakan Sudah Tidak Boleh Melewati Bagian Yang Mohon Maaf Yang Bisa Tempat Dimasukkannya Zakar Ketika Jima Kalau Sudah Sampai Situ Berarti Tandanya Sudah Melewati Sudah Yujawiz Berarti Sudah Harus Menggunakan Air Tidak Boleh Lagi Menggunakan Batu Yang Ketujuh Ini Sebenarnya Syarat Ini Seperti Pengulangan Syarat Nomor Lima Yaitu Najisnya Tidak Boleh Terkena Air Najis Yang Keluar Tadi Baik Itu Ghaid Maupun Baul Kotoran Maupun Kencing Tidak Boleh Tercampur Atau Terkena Air Meskipun Untuk Membersihkannya Sebagaimana Yang Telah Lalu Kayak Tadi Kalau Menggunakan Tisu Tisu Basah Contoh Kalau Sudah Terkena Air Sekalian Aja Istinjak Pakai Air Kalau Sudah Terkena Air Terus Pakai Batu Bisa Karena Sudah Terkena Air Tadi Kan Padahal Syaratnya Apa Syaratnya Najisnya Harus Masih Kering Dan Tidak Boleh Bercampur Dengan Benda Lain Kecuali Keringat Nah Yang Kedelapan Syarat Yang Berkaitan Dengan Batu Syarat Yang Berkaitan Dengan Batu Wa Antakuna Al-Ahjaru Tahiratan Beliau Hanya Menyebutkan Syarat Batu Itu Satu Kalau Di Poin Delapan Ini Yaitu Batunya Harus Suci Tahirah Ya Batu Yang Dijadikan Alat Untuk Beristinjak Itu Haruslah Suci Maka Tidak Boleh Beristinjak Menggunakan Batu Yang Najis Najis Contohnya Apa Beristinjak Menggunakan Kotoran Hewan Ini Benda Najis Najis Lidatihi Atau Beristinjak Menggunakan Kulit Bangkai Yang Belum Disamak Atau Benda Yang Mutan Najis Benda Yang Mutan Najis Seperti Batu Yang Ada Najis Batunya Ada Darahnya Misalnya Batunya Ada Bekas Kencing Misalnya Ada Najis Disitu Maka Itu Mutan Najis Atau Menggunakan Tisu Atau Handuk Atau Kain Yang Disitu Ada Najis Seperti Kena Darah Atau Kena Kencing Atau Kotoran Yang Lain Maka Syarat Batunya Itu Haruslah Haruslah Tohur Haruslah Tohir Haruslah Batu Yang Yang Suci Jadi Beliau Disini Hanya Menyebutkan Delapan Tapi Kalau Mau Kita Perjelas Lagi Kita Jelaskan Lebih Banyak Itu Ada Sebelas Tadi Syarat Yang Berkaitan Dengan Batu Empat Tahir Jamit Tahir Qali' Goylu Muhtaram Syarat Yang Berkaitan Dengan Kharij Yaitu Najis Yang Keluar Juga 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 Ada Empat Pertama Kotorannya Tidak Boleh Kering Yang Kedua Tidak Boleh Bercampur Dengan Benda Lain Yang Ketiga Tidak Berpindah Dari Tempat Berhentinya Setelah Keluar Dan Yang Kelima Tidak Boleh Melewati Sofah Dan Hashafah Jadi Delapan Kemudian Tiga Syarat Tersisa Supaya Sebelas Tepas Sebelas Yaitu Syarat Yang Berkaitan Dengan Usapan Masah Pertama Usapannya Harus Tiga Kali Minimal Dan Yang Kedua Yaitu Ayah Sulal Inqa Harus Terjadi Inqa Tanzif Dengan Tiga Kali Usapan Minimal Itu Harus Bersih Kalau Belum Bersih Najisnya Masih Ada Najisnya Yang Bisa Diakat Dengan Batu Maka Harus Dilakukan Satu Kali Lagi Sampai Empat Dan Nanti Kalau Mau Disunahkan Tambah Satu Lagi Biar Menjadi Ganjil Dan Yang Ketiga Adalah Kulla Mashatin Anna Kulla Mashatin Takunu Lijami'il Makan Aul Lijami'il Mahan Setiap Usapan Itu Harus Mengusap Seluruh Area Tempat Keluarnya Najis Jadi Sekali Usapan Itu Mencakup Seluruh Area Terkenanya Najis Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Bersih Aman Ya Aman Nah Itu Dia Kalau Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Belum Bersih Tambah Satu Kali Lagi Empat Bersih Maka Disunahkan Tambah Satu Kali Lagi Menjadi Lima Kali Usapan Dan Setiap Usapan Harus Membersihkan Seluruh Bagian Tempat Keluarnya Najis Yaitu Kubul Dan Dubur Tadi Nah Dari Sini Kita Tahu Kau Muslimin Dan Muslimat Azzan Allah Wa Iyakum Para Pemirsa Ibas KTV Yang Allah Muliakan Betapa Rincinya Penjelasan Para Ulama Para Fukoha Menjelaskan Syarat Beristinjak Dengan Menggunakan Batu Mungkin Bagi Kita Yang Tinggal Di Indonesia Terkhusus Lagi Yang Tinggal Di Klaten Yang Air Melimpah Walhamdulillah Mungkin Kita Jarang Bahkan Mungkin Hampir Tidak Pernah Menggunakan Batu Untuk Beristinjak Tapi Bagaimana Dengan Orang-orang Di Luar Sana Yang Negerinya Itu Tidak Memiliki Pasokan Air Sebanyak Kita Maka Ada Kadang Orang Itu Ada Air Tapi Karena Air Disitu Tidak Sebanyak Disini Mereka Sangat Menghemat Air Mungkin Seperti Di negeri-negeri Yang Tandus Yang Air Itu Sedikit Maka Ketika Mereka Punya Air Mereka Pakai Air Itu Untuk Seperti Wudhu Atau Mandi Junub Atau Mandi Misalnya Ketika Istinjak Mereka Menggunakan Batu Kenapa Karena Dengan Istinjak Menggunakan Batu Meskipun Ada Air Tetap Sah Istinjak Nah Begitu Jadi Betapa Rincinya Syariat Mengatur Dan Memberikan Syarat Para Fukuha Memberikan Syarat Istinjak Dengan Menggunakan Batu Ini Menunjukkan Apa Menunjukkan Bahwasanya Islam Itu Sangat Perhatian Sangat Memberikan Perhatian Kepada Kebersihan Al-Tahuru Shatrul Iman Kan Begitu Dalam Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Yang Kedua Apa Hikmah Yang Kita Ambil Dari Sini Bahwasanya Islam Itu Adalah Agama Yang Sumuliyah Universal Ya Semua Hidup Kita Dari Mulai Bangun Sampai Tidur Lagi Itu Sudah Ada Aturan Dalam Syariat Untuk Hal-hal Yang Mungkin Sebagian Orang Mengatakan Ini Perkara Privat Perkara Sepele Buang Hajat Atau Istinjak Itu Diatur Dalam Islam Begitu Detail Ya Maka Apalagi Untuk Urusan Yang Lebih Besar Cakupannya Nah Nah Perlu Diketahui Kau Muslim Dan Muslimat Pada Pemirsa Ibas KTV Yang Allah Muliakan Istinjak Menggunakan Batu Ini Adalah Salah Satu Dari Lima Kekhususan Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Perkara Toharuh Ya Jadi Dalam Perkara Toharuh Saja Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Ada Kekhususan Yang Allah Berikan Yang Tidak Ada Pada Umat Umat Sebelumnya Apa Saja Yang Lima Itu Pertama Ini Istinjak Bilhajar Hanya Berlaku Di Umat Muhammad Umat Sebelum Nabi Muhammad Tidak Tidak Ada Syariat Istinjak Dengan Batu Yang Kedua Apa Tayammum Min Khasais Hadhi L'umah Ini Diantara Kekhususan Umat Muhammad Dalam Perkara Toharuh Adalah Bolehnya Bertayammum Jika Tidak Ada Air Maka Pakai Tanah Atau Debu Yang Suci Yang Ketiga Adalah Siwak Siwak Itu Dalam Hashih Bajuri Juga Disebutkan Bukan Syariat Umat Terdahulu Hanya Disyariatkan Bagi Umat Muhammad Disunahkan Bagi Umat Muhammad Bersiwak Kemudian Yang ketiga Yang keempat Adalah Mengusap Khuf Nanti Insyaallah Kita akan Bahas Mengusap Khuf Di Pembahasan Rukun Rukun Wudu Mengusap Khuf Itu Hanya Umat Muhammad Yang Disyariatkan Kemudian Yang kelima Adalah Al-Gurrah Itolatul Gurrah Wattahjil Memanjangkan Gurrah Gurrah itu Berarti Membasuh Wajah Lebihkan Sedikit Lebihkan Sedikit Dari area Wajah Dan Tahjil Melebihkan Sampai Sikulangan Bagian Atas Dan Kalau kaki Berarti Sampai Ke Bagian Betis Ini Semua Adalah Diantara Kekhususan Jadi Ada Lima Kekhususan Umat Muhammad Dalam Perkara Taharuh Tadi kita Ulang Pertama Tayammum Yang kedua Adalah Istinja Bilhajar Yang ketiga Siwak Yang keempat Mengusap Khuf Dan yang kelima Adalah Itolatul Gurrah Wattahjil Taib Kemudian Sedikit lagi Kita masuk ke Pembahasan Fardu Wudu Tapi disini Kita tidak akan Langsung Membaca Fardu Wudu Kita akan Membaca Sedikit Tentang Hukum Hukum Syarii Atau Ahkamu Taklifi Karena beliau Disini Sebelum Membahas Rukun Wudu Beliau Membahas Rukun Rukun Membahas Hukum Hukum Taklifi Taib Fi Furudil Wudu Dalam Permasalahan Rukun Rukun Wudu Dan Wudu Ini Diantara Ibadah Yang Paling Utama Dan Termasuk Maqasidut Taharah Yang Pertama Dan Banyak Pahala Ketika Berwudu Menghapus Dosa Setelah Kita Berwudu Dan Yang Seterusnya Maka Apa Arti Furud Wudu Yaitu Jam'u Fardin Furud Jama' Jama' Dari Kata Fard Wa Alfardu Lewatan Adalah An-Nasibu Wal-Lazib Makna Alfardu Secara Bahasa Adalah An-Nasibu Lazib Bagian Jatah Atau Bagian Ini Bagian Ini Bagian Kita Ada Kue Potong Empat Satu Potong Empat Ini Bagian Itu Bagian Itu Secara Bahasa Secara Istilah Apa Itu Arti Fardu Arti Fardu Adalah Kata Beliau Di Sini Yang Mana Perbuatan Itu Jika Dikerjakan Berpahala Dan Jika Ditinggalkan Akan Terkena Hukuman Akan Di Iqab Ini Salah Satu Hukum Syari'i Yang Tujuh Ini Definisi Fardu Atau Sinonimnya Adalah Wajib Karena Jumhur Jumhur Tidak Membedakan Antara Fardu Dengan Wajib Kecuali Hanafiah Fardu Beda Dengan Wajib Kalau Fardu Itu Masabata Bidalilin Qat'i Kalau Wajib Masabata Bidalilin Dhani Kalau Fardu Masabata Bidalilin Qat'i Sedangkan Wajib Itu Masabata Bidalilin Dhani Nah Kemudian Jadi Beliau Katakan Salah Satu Diantara Hukum Syari'i Yang Tujuh Padahal Hukum Syari'i Itu Cuma Lima Dua Lagi Ini Adalah Hukum Wada'i Tapi Beliau Menjadikan Satu Menjadikan Satu Pertama Sudah Tadi Itu Fardu Yang Kedua Mandub Mandub Ini Punya Banyak Nama Bisa Sunnah Bisa Mustahab Bisa Nafilah Bisa Tatawwur Perkara Sunnah Apa Itu Ketika Dikerjakan Itu Dapat Pahala Ketika Tidak Dikerjakan Itu Tidak Dapat Ancaman Hukuman Ketiga Muharram Perkara Yang Haram Ma Yuthabu Ala Tarkihi Imtisalan Wa Yu'aqabu Ala Fi'lihi Apa Yang Ketika Ditinggalkan Justru Dapat Pahala Tapi Imtisalan Dengan Syarat Kalau Dapat Pahala Imtisal Yaitu Ta'atan Lillah Kita Meninggalkannya Karena Kita Tahu Itu Larangan Syariat Allah Haramkan Maka Kita Tinggalkan Baru Dapat Pahala Dan Jika Dikerjakan Justru Mendapatkan Dosa Atau Mendapatkan Ancaman Hukuman Dihukum Nah Jadi Lihat Tadi Kalau Dia Meninggalkan Yang Haram Karena Tahu Itu Larangan Syariat Allah Haramkan Terus Dia Tinggalkan Maka Dapat Pahala Yuthab Tapi Kalau Dia Tidak Mengerjakan Yang Haram Karena Alasan Yang Lain Misalnya Dia Tidak Mau Berzina Karena Takut Kena Aids Misalnya Atau Kena Penyakit Yang Lain Tidak Mau Minum Khomer Kenapa Karena Khomer Tidak Enak Rasanya Misalnya Maka Ini Orang Tadi Tidak Dapat Pahala Karena Meninggalkan Yang Haram Karena Dia Meninggalkan Yang Haram Tidak Imtithal Jadi Kalau Dia Meninggalkan Yang Haram Gara Hal Hal Tidak Dapat Pahala Maka Harus Dia Meninggalkan Yang Haram Kenapa Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Allah Haram Maka Saya Sebagai Muslim Harus Meninggalkannya Baru Dia Dapat Pahala Yang Keempat Adalah Makruh Makruh Itu Sama Makruh Itu Kalau Kita Tidak Mengerjakannya Karena Taat Sama Allah Justru Dapat Pahala Karena Makruh Itu Sudah Mendekati Haram Karena Makruh Dikata Karihas Suatu Yang Dibenci Kalau Kita Tinggalkan Karena Itu Makruh Maka Dapat Pahala Tapi Kalau Kita Tinggalkan Karena Kita Tidak Suka Dan Dapat Pahala Tapi Kalau Kita Kerjakan Tidak Terkena Ancaman Dosa Atau Tidak Terkena Ancaman Hukuman Dalam Syariat Dan Yang Kelima Mubah Mubah Ini Perkara Yang Dikerjakan Ataupun Tidak Tidak Ada Konsekuensi Hukuman Atau Pahala Begitu Nah Tapi Ini Pengertiannya Pengertian Ta'rif Birasam Atau Ta'rif Bithamar Jadi Wajib Apa tadi Wajib Atau Fardu Tadi Kata Beliau Dikerjakan Berpahala Ditinggalkan Berdosa Kan Begitu Ini Adalah Akibat Dari Perbuatan Wajib Tapi Kalau Pengertian Secara Al-had Ta'rifun Bilhad Pengertian Secara Mendefinisikan Hakikat Pengertian Wajib Itu Apa Hakikat Wajib Itu Apa Maka Ulama Usul Yud Mengatakan Yang namanya Wajib Adalah Ma Talabash Shari'u Fi'lahu Talaban Jaziman Sesuatu Yang Diperintahkan Syariat Untuk Kita Kerjakan Dengan Perintah Yang Tegas Sedangkan Kalau Sunnah Ma Talabash Shari'u Fi'lahu Talaban Ghaira Jazimin Syariat Menyuruh Kita Tapi Dengan Perintah Yang Tidak Tegas Sehingga Kalaupun Tidak Dikerjakan Tidak Ada Konsekuensi Dosa Atau Ancaman Hukuman Sedangkan Makruh Makruh Itu Ma Naha Ma Talabash Shari'u Tarkahu Ya Apa Yang Diminta Oleh Syariat Untuk Kita Tinggalkan Tapi Permintaannya Talaban Ghaira Jazim Jadi Kalau Wajib Tadi Ma Talabash Shari'u Fi'lahu Kalau Makruh Ma Talabash Shari'u Tarkahu Atau Ma Naha Anhu Shari' Nahyan Ghaira Jazimin Larangannya Tidak Tegas Sedangkan Haram Larangannya Tegas Sehingga Kalau Kita Kerjakan Dapat Konsekuensi Dosa Dan Hukuman Dalam Syariat Nah Itu Tadi Dia Lima Hukum Taklifi Kemudian Tadi kan Dia bilang Tujuh Syekhnya Bilang Tujuh Apa Dua lagi Itu Disebutkan Disini Cuman Dua Aslinya Lebih Banyak Yaitu Hukum Wada'i Hukum Wada'i Yaitu Dua Disebut Disini Ada'al Assohih Wal Batil Hukum Wada'i Itu Jalus Syai'i Sababan Lilakhar Sesuatu Ini Menjadi Sebab Sesuatu Yang Lain Apa Penjelasannya Disini Kata Beliau Yang Keenam Adalah Assohih Sohih Itu Bisa Sohih Dalam Ibadah Bisa Sohih Dalam Mu'amalah Nah Sohih Dalam Ibadah Artinya Ibadah Kita Itu Sah Maksudnya Apa Sudah Tidak Perlu Lagi Mengkodoknya Artinya Sudah Sah Dan Baru'atudzimah Kewajiban Kita Selesai Jadi Kalau Ada Orang Tadi Solat Isya' Sudah Wudu Kemudian Mengerjakan Solat Sesuai Rukun Dan Syarat Maka Habis Solat Isya' Dia Sudah Terbebas Dari Kewajiban Mengerjakan Solat Isya' Di hari Ini Itu Dia Itu Artinya Solatnya Sah Ya Masalah Keterima Sama Allah Tidak Wallahu Alam Tapi Secara Hukum Fikih Sah Itu Dia Sah Sedangkan Dalam Mu'amalah Apa Itu Sah Yaitu Ma Thabata Ala Mujib Syara Atau Ma Tarot Tabat Atharul Ukud Artinya Akadnya Tadi Hal-hal Yang Berdampak Dari Akad Tersebut Itu Berlaku Misal Kalau Ada Orang Menikah Ini kan Mu'amalah Termasuk Akad Mu'amalah Ya Atau Jual Beli Misalnya Ya Menikah Itu Akad Mu'awadat Tapi Mu'awadah Ghairu Mahdah Nikah Itu Akad Nikah Itu Akad Mu'awadat Tapi Mu'awadah Ghairu Mahdah Nanti Itu Pembahasannya Dalam Jual Beli Itu Dalam Akad Mu'amalah Dan Fikih Mu'amalah Nah Kalau Ada Orang Menikah Dia Nikah Nggak Dia Nikahnya Sempurna Rukun Dan syaratnya Ada Wali Ada Saksi Ada Sirah Ijab Qabul Ada Suami Istri Lengkap Lima Rukun Dan syaratnya Juga lengkap Maka Pernikahannya Sah Nah Efek Dari Pernikahan Sah Itu Apa Si Perempuan Tadi Yang Awalnya Haram Untuk Disentuh Haram Untuk Digauli Menjadi Halal Gara-gara Akat Nikah Yang Awalnya Haram Untuk Dijimai Digauli Menjadi Halal Gara-gara Akat Nikahnya Sah Begitu Pula Nanti Kalau Si Suami Ini Meninggal Maka Si Istri Yang Tadi Sudah Akat Nikahnya Dia Mendapatkan Hak Waris Dari Suaminya Kan Begitu Itu Itu Konsekuensi Dari Akat Yang Sah Tarot Tabat Asha Ruhu Tapi Kalau Akat Nikahnya Nggak Sah Seperti Dia Nikah Nggak Pakai Wali Nggak Pakai Saksi Misalnya Maka Akat Nikahnya Nggak Sah Maka Si Wanita Ini Masih Wanita Ajnabi Wanita Yang Bukan Mahram Yang Tidak Boleh Digauli Haram Itu Dia Sohih Dalam Perkara Ibadat Dan Perkara Mu'amalah Nah Batil Berarti Apa Jadi Kata Beliau Disini Batil Dan Fasid Itu Sinonim Sama Menurut Pendapat Yang Paling Sahih Dalam Fikih Syafi'i Yang Saya Tahu Wallahu A'lam Yang Namanya Sahih Wal Fasid Itu Sama Kecuali Dalam Bab Haji Dalam Bab Haji Sorry Batil Dan Fasid Itu Sama Kecuali Dalam Bab Haji Batil Dan Fasid Berbeda Bedanya Apa Kalau Haji Batal Itu Artinya Dia Sudah Tidak Boleh Lagi Melanjutkan Manasik Harus Segera Keluar Dari Manasik Dan Haji Batal Gara Gara Murtad Itu Haji Batal Tapi Ada Namanya Haji Fasid Haji Itu Fasid Rusak Tapi Dia Tetap Harus Menyelesaikan Hajinya Gak Boleh Dia Keluar Dari Manasik Kapan Haji Orang Jadi Fasid Kalau Dia Melakukan Jima Dengan Istrinya Sebelum Tahalul Awal Maka Hajinya Fasid Tapi Kalau Dia Jima Setelah Tahalul Awal Hajinya Gak Fasid Tapi Dia Harus Bayar Dam Itu Nanti Pembahasannya Dalam Fikih Haji Jadi Yang Saya Sampaikan Disini Ulama Syafiyyah Itu Tidak Membedakan Antara Fasid Wal Batil Kecuali Dalam Ibadah Haji Apa Itu Yang Dimaksud Dengan Batil Artinya Ibadahnya Belum Sah Artinya Harus Diulang Beda Sama Tadi Kalau Ibadahnya Sah Sudah Selesai Tuntas Kewajibannya Tapi Kalau Belum Sah Wajib Diulang Artinya Kewajibannya Masih Ada Seperti Misalnya Orang Sholat Tadi Saya Belum Wudu Misalnya Habis Sholat Dia Belum Wudu Maka Sholat Tidak Esah Ulang Wudu Lagi Ulang Sholat Atau Tadi Dia Sholat Ternyata Tidak Menghadap Qiblat Yang Benar Maka Tadi Sholat Tidak Esah Ulangi Sholat Ya Ulangi Ulangi Sholat Begitu Nah Kalau Dalam Akad Mu'amalah Apa Arti Batil Atau Fasid Tadi Ya Makhala Fashara Atau Malam Tatarat Tab Atharuha Alayha Yang Mana Konsekuensi Akad Tadi Tidak Berlaku Kalau Akad Tidak Sah Tadi Kalau Pernikahannya Tidak Sah Maka Si Wanita Ini Masih Menjadi Wanita Ajnabi Tapi Kalau Pernikahannya Sah Yang Awalnya Tidak Mahram Tidak Boleh Digauli Ya Nikah Dia Sudah Menjadi Halal Untuk Digauli Untuk Berkholwat Dan Dia Juga Dapat Warisan Ketika Suaminya Meninggal Tapi Kalau Belum Sah Nikahnya Dia Masih Wanita Asing Tidak Boleh Dikholwat Tidak Boleh Digauli Dan Tidak Dapat Warisan Jika Si Laki Laki Ini Meninggal Dan Tidak Ada Kewajiban Bagi Laki Untuk Menafkahi Karena Akad Nikahnya Belum Sah Akad Nikahnya Tidak Ada Tidak Sah Tapi Kalau Sah Maka Konsequensinya Dia Wajib Menafkahi Istrinya Kan Begitu Begitu Dalam Akad Jual Beli Akad Jual Beli Sah Kalau Barang Yang Diperjual Belikan Barang Yang Suci Tahir Di Antara Syarat Barang Yang Diperjual Belikan Al-ma'akud Al-ayhi Adalah Barang Yang Tahir Suci Nah Kalau Menjual Sah Tidak Ada Terjadi Perpindahan Kepemilikan Artinya Uang Masih Milik Si Pembeli Barang Masih Milik Si Penjual Tapi Kalau Jual Belinya Sah Misalnya Beli Beras Atau Beli Bakso Misalnya Terjadi Jual Beli Dan Barang Yang Diperjual Belikan Itu Barang Yang Suci Maka Ketika Sah Jual Belinya Si Pembeli Memiliki Baksonya Si Penjual Memiliki Uangnya Ya Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Kita Bahas Pada Malam Hari Ini Insya Allah Baru Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Masuk Kepembahasan Rukun Wudu Insya Allah Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Jika Ada Salah Kata Atau Salah Ucap Mohon Dimaafkan Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdalah Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu An La Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaih Wallahul Muwafiq Ila Akwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh